Oke, di video kali ini saya akan review oli mesin Yamalook Sport yaitu oli khusus motor Yamaha yang biasa digunakan untuk motor sport Yamaha seperti Vixxon, Jupiter MX, yang kopling manual itu, dan MX King ya, oli ini adalah oli semi sintetik dari Yamaha saya gunakan oli ini untuk Jupiter MX Neo saya karena suara mesinnya kasar, pakai Enduro Racing ya, sebelum saya ganti oli kan saya campurkan cairan apa itu cairan yang saya review sebelumnya itu cairan pembersih mesin tapi tidak saya tunjukkan tutorialnya karena saya lupa tapi tidak apa-apa kok ini saya review saja dulu olinya serta kelebihan dan kekurangannya yang saya rasakan ini di dalam botol oli Yamalook ini ada oli yang lama, yaitu Enduro Racing ini akan saya buka ya saya masukkan ke dalam botol ini seperti apa kondisi oli bekasnya sekitar jarak tempuh 1500 km-an ya saya ganti untuk Jupiter MX Neo saya ini saya akan bukakan untuk olinya seperti ini tuh, lihat warnanya kebiruan ya Enduro ini olinya sudah agak hitam cuma ini karena Enduro ini olinya sangat encer ya encer sekali tuh, lihat olinya encer sekali ini yang membuat suara motor itu menjadi lebih kasar dan mesin itu cepat panas kalau mesin itu cepat panas kalau segala komponen kayak seal, o-ring atau gasket itu nggak tahan itu bisa cepat rusak itu ya kalau rusak bisa merembes itu bocor merembes oli mesinnya dinding-dinding mesin itu seperti ini ya olinya tuh encer sekali walaupun dia sudah lama ini tapi encer sekali Enduro Racing ini ini saya masukkan lagi ya tuh, lihat encer sekali ya ini saya beli Yamaha Loop Sport ini dengan harga Rp 58.000 sudah termasuk ongkos penggantian dan selain Yamaha Loop Sport ini ada juga tersedia yang Yamaha Loop Super Sport dengan Yamaha Loop yang RSGP itu yang paling mahal itu harganya sekitar Rp 158.000 sedangkan yang Super Sport itu tembus Rp 85.000 ini saya ambil yang paling murah aja karena harap maklum ya duitnya itu sulit gitu ya untuk spesifikasinya disini semi sintetik kekentalan 10W atau witer 40 berarti W ini kan witer saat oli itu masih kondisi dingin ya sedangkan 40 ini saat oli panas jadi dia bisa menyesuaikan oli ini saat mesin dingin dan mesin panas untuk api servisnya masih SL ya standar-standar lah untuk motor Yamaha kandungan masih semi sintetik untuk jasonya masih jaso MA ya belum jaso MA2 tapi yang pengeluaran terbaru yang sudah ada sponsor MotoGP itu itu udah MA2 ya kalau tidak salah ini punya saya masih MA ya masih stok lama ini MA aja mungkin kalau penggantian berikutnya nanti akan saya tunjukkan yang MA2 ya kalau kebetulan dapat ya saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan oli yang saya pakai yaitu Yamaha Loop Spot yang saya rasakan ya saat ini yang pertama itu masalah harga ya harganya oli ini cukup terjangkau yaitu Rp58.000 bahkan sedikit lebih murah dari Enduro Racing ya Enduro Racing itu tembus Rp60.000 memang sih Enduro Racing itu lebih unggul ke tenaga ke akselalasi daripada Yamaha Loop cuma kalau mau mesin halus ya pakai inilah Yamaha Loop ini seorang mesin yang lebih halus maupun di RpM bawah menengah kalau RpM atas ya kasar lah ciri khas dari motor Yamaha habis itu masalah tarikan tarikan motor ini kalau di RpM bawah menengah itu lebih responsif ya jadi kalau misalnya dipakai untuk offroad untuk membawa beban berat ya itu lebih unggul cuma kalau untuk mengejar akselalasi itu kayaknya bagus pakai Enduro tapi kalau saya kan jarang ngejar akselalasi ya saat ini karena jalan itu sering macet stop go jadi kalau pakai Enduro itu ya sampai terasa gitu kaki itu jadi nggak enak gitu ya tarikan awal tarikan menengah lebih responsif jadi kalau untuk nanjak koplingnya nggak selip aman oli ini habis itu yang ketiga suara mesin lebih halus ya walaupun nggak halus amat sih untuk Jupiter Mx Neo ini karena ciri khas motornya karena motor Mx King dengan fix sound aja suara mesinnya tetap tetap kasar ciri khas dari motor Yamaha kopling manual ya tapi nggak kasar-kasar amat nah dengan oli ini saya rasa lebih halus daripada pakai oli Enduro Racing ya kalau Enduro Racing itu kayak mau rontok mesinnya di RPM bawah RPM atas itu kasar kasar amat yang keempat itu ini sudah semi sintetik ya walaupun kalau kayak Enduro Racing itu kan full sintetik sedangkan ini semi sintetik ya oli ini bisa membersihkan komponen pada mesin dan mengurangi deposit ya atau residu sisa-sisa karbon yang ada di mesin sehingga kualitas oli pun tetap terjaga maupun di kondisi jalan apapun ini semi sintetik ya bukan mineral jadi dia tahan terhadap suhu dingin suhu panas mesinnya juga tetap terjaga ya saya rasa oli ini cocok lah untuk Jupiter emekneo saya tapi nanti kalau ada modal saya ada rencana mau coba di yang super spot ya itu karena harganya juga tinggi sekali mahal jadi harap maklum motor elit tapi duit sulit gitu kan habis itu yang kelima lebih ramah lingkungan nah lebih ramah lingkungan itu dari sini ya spesifikasinya yang ini ya formula dengan kualitas tinggi menghasilkan gas buang yang lebih rendah dan ramah lingkungan ya oli ini ramah lingkungan ya karena buang gasnya itu lebih ramah lingkungan bisa mengurangi emisi lah pada motor saya rasa oli ini cukup unggul yang ke enam yang ke enam itu oli ini paling mudah didapatkan beda dengan oli-oli kayak kastrol power one ultimate shell ax7 itu agak susah ya karena paling hanya satu dua bengkel aja yang hanya ada oli itu yang lain jarang sekali karena saya kan tinggal di daerah pedalaman juga kalau cari oli yang kayak gitu oli-oli elite itu sangat susah tuh ya nah untuk kekurangannya oli ini ini menurut saya aja lah ya menurut pesan saya saya pakai oli ini pemasukan press handlingnya itu agak keras ya daripada Enduro Racing saya juga gak tau ini kenapa saya tanya salah satu pelanggan memang benar sih Yamaha Loop ini pemasukan giginya agak keras jadi kalau motor yang pakai kopling manual yang 1N2345 atau 1N23456 itu agak susah dinetralkan jadi harus lebih mahir dalam menetralkan motor kopling kalau pakai oli ini karena nanti gigi satu plek cetak langsung gigi dua jadi masuk giginya itu agak keras dan sedikit kurang halus agak cetak-cetak gitu itu kekurangannya cuma hal itu sih tidak terlalu masalah bagi saya ya saya juga mahir netralkan motor kopling maupun di lampu merah dan di parkiran yang kedua itu di RPM atas motor ini terasa berat ya tarikannya akselasinya itu mulai melemah terutama kalau sudah 60 km per jam ke atas itu itu mulai lambat sekali ya jadi kalau saya paksa ya bisa sih dipaksa sampai 80 sekencang-kencangnya cuma untuk konsumsi bahan bakarnya ini lebih boros ya kalau sudah kecepatan segitu kalau di kecepatan bawah sih irit-irit aja jadi motor ini kalau pakai oli Yamaha loop spot ini bagusnya sih jangan ngebut-ngebutan ya ya paling kalau mau ngejar akselerasi itu di RPM bawah dan menengah karena kalau ada di RPM atas itu konsumsi bahan bakarnya sangat boros karena dia ini tidak dirancang untuk di RPM atas ya bisa sih dipaksa-paksa gitu kalau misalnya mau touring ke apa atau jalan jauh cuma untuk konsumsi bahan bakarnya itu tergolong boros jadi saya saran ini sih pakai oli yang dirancang untuk touring ya yang lebih ngisi kayak Yamalup super spot itu itu lebih enteng tarikannya habis itu yang ketiga adalah usia pemakaiannya oli ini sih paling ya sekitar 2 bulanan lah sekali ganti nih kalau oli ini paling 1500 kalau di atas itu sudah tidak enak ya nah itu aja review dari saya tentang Yamalup super untuk Jupiter MX Neo saya akan bandingkan suara mesinnya sebelum pakai Yamalup sport atau masih pakai oli lama Endur Racing dan oli barunya Yamalup sport kita bandingkan suara mesinnya di durasi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saat mesin panas ya seorang mesinnya cukup halus cuma gak selalu pegaseer ya ini normal jadi kos dari Jupiter MX Neo memang seperti kemericing tapi tata mekaniknya ini normal ya gak ada masalah kita dengarkan suara headnya tidak ada masalah seperti normal kita lihat di samping e-spoolnya ini dengarkan suara mesinnya sekarang kita belayar tipis halus ya sudah normal lebih halus daripada pakai Endur Racing selamat menikmati